Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di era sekarang ini, banyak perusahaan ingin scale up, ingin bertumbuh, bergerak ke level selanjutnya Akan tetapi, mereka lupa hal-hal penting berikut ini Seperti keluar masuk pegawai yang sangat sering, terlalu sering bahkan Ada juga penyakit bisnis ownernya males ke kantor Kenapa? Biasanya karena apa yang ada di kantornya itu tidak sesuai dengan harapannya Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah mereka scale up, mereka bertumbuh tidak dengan cara yang tepat Mereka bertumbuh, asal tumbuh saja dan biasanya yang lebih parahnya lagi Mereka tumbuh hanya copy paste perusahaan sebelah Yang paling parahnya adalah mereka mengambil benar-benar visi-misi value perusahaan sebelah Dan itu merepotkan Kenapa? Karena tidak bisa setiap orang itu unik Dan setiap perusahaan juga unik Mereka tidak bisa begitu saja mengambil visi-misi value perusahaan Dan ini akan menjadi masalah ketika nanti ada benturan value di dalamnya Sehingga akan terjadi kejadian-kejadian seperti tadi Bisnis ownernya males ke kantor, males ketemu timnya, turnover pegawainya tinggi Lalu apalagi banyak orang-orang penting yang resign gitu ya Atau bahkan keluarnya mendadak, itu kejadian Nah, kita akan belajar ya bareng-bareng bagaimana sih caranya supaya turnover pegawai tidak tinggi Bagaimana ya caranya supaya kita sebagai business owner tetap bisa scale up Dan kita tetap nyaman datang ke kantor serusuan bareng tim kita Nah, pastikan Anda klik link berikut ini untuk kita belajar bersama Sampai jumpa di kelas